Halo, good morning, petri, how are you? Miss Cita harap semuanya dalam keadaan happy dan healthy, masih semangat untuk belajarnya. Hari ini Miss Cita akan memberikan cara memberi hiasan di sekitar gambar kalian. Jadi next time hiasannya akan lebih bagus. Ada beberapa hiasan yang bisa kalian beri untuk di sekitar gambar kalian. Misalnya pohon, awan, ataupun gambar yang di tinggir launnya. Untuk pertama Miss Cita akan memberikan cara membuat pohonnya. Jadi untuk membuat pohon, biasanya Miss Cita menggunakan bantuan ini, awan. Jadi kalian klik buat dulu awannya, terus iris yang di bawahnya, seperti ini, atau pilih iris yang lebih besar. Dan jangan lupa, untuk lebih bagus, iris salah satunya. Klik eraser, dan iris salah satunya yang di dalamnya. Untuk tampilannya yang lebih bagus dan lebih mudah kalian membuatnya. Kalau sudah, untuk membuat batangnya, kalian bisa menggunakan brush atau curve. Kalau Miss Cita biasanya curve. Kalian ingat kan, membuat pohon di kelas 2 kemarin itu menggunakan curve. Jadi, lengkungkan pohonnya, dan kita ambil beberapa. Di sini, dan di sini juga. Ambil, lengkungkan, dan ambil beberapa. Terus buat lagi untuk di bawahnya. Misalnya, misalnya kalian pakai curve, dan di sini batangnya. Di sini ditutup pakai curve atau pakai brush, tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi, nanti membuat pohonnya, jangan lupa, ini tanahnya misalnya diberi garis supaya tidak bocor warnanya. Pohonnya seperti itu. Terus, kalau untuk membuat awan, sama. Jangan lupa pakai ini. Kalau untuk membuat bunga, caranya kalian pakai lingkaran. Buat lingkaran. Satu. Gil. Dan satu lebih besar. Dan selek. Tempel satu persatu. Tapi, paste. Pasti lagi, sampai penuh hasilnya. Paste, paste, sampai penuh hasilnya. Nah, jadi bunganya jadi. Atau, kalau kalian mau menggunakan brush, juga tidak apa-apa. Misalnya, lingkaran. Terus, kalian menggunakan brush. Lalu, kalian bisa explore mewarnainya, pakai warna yang fill color untuk mewarnainya. Misalnya, warna seperti ini. Atau, menggunakan brush. Brush, di style brush, kalian punya sembilan warna. Di sini. Misalnya, kalian coba warna yang ini. Di style yang kedua. Ini size-nya besar. Ini size-nya kecil. Kalau kalian boleh, misalnya, oh ini sudah gelap. Kalian pilih yang kecil. Kalian pilih light green. Kalian pakai, klik light green. Pakai brush di sini. Untuk memberi hiasan brush-nya. Nah, terus, kalian mau lagi light lebih cerah. Pilih edit color. Cari hijau yang lebih light lagi. Oke. Dan beri lagi. Nah, seperti ini. Pakai brush-nya. Jadi, warnanya ada gradasinya. Terus, kalau mau memberi warna untuk di laut. Misalnya, yang gradasinya. Adalah biru. Biru dark blue dulu. Pakai brush. Style brush, misalnya, yang style yang ini. Yang nomor 7. Kalian klik. Dia agak transparan. Brush agak seperti transparan. Jadi, tembus. Warnanya tidak menutupin semuanya. Nah, kalau sudah, pilih yang light lagi. Tumpuk di atasnya. Ini untuk membuat gambar ombak, misalnya. Terus, lebih light lagi di atasnya. Nah. Sudah. Kalau sudah, light lagi. Ini untuk menggambar, misalnya, yang kayak seperti kelas 2 kemarin. Ada gambar ockrep. Kelas 1. Juga ada gambar ockrep. Terus, ada flamingo kemarin. Jadi, kalian bisa memberi hiasannya seperti ini. Tumpuk-tumpuk hiasan, atau nanti dicampur warna putih. Ada seperti ombak. Saya pilih size-nya yang kecil untuk memberi efeknya. Gunakanlah brush. Kalau yang brush yang di sini, ini adalah spray. Misalnya, kalian memberi efek seperti ini. Size yang besar. Nah, efek yang kayak seperti ombak. Gunakanlah export-nya brush. Untuk membuat rumputnya, kalian bisa menggunakan brush. Saya yang pertama. Atur size-nya. Atur color-nya. Kalian bisa menggunakan rumputnya. Jadi, export semuanya di pin-nya. Seperti yang minggu kemarin, Miss memberikan gambar anjing. Coba kalian hias gambarnya. Buka file kalian untuk gambar anjingnya. Bagi yang sudah menggambar anjing dan menyimpan di komputernya, Kalian buka file-nya. Caranya, klik file. Open. Cari file kalian di mana. Misalnya, file kalian di picture. Misalnya. Klik di picture-nya. Dog-nya. Ada di sini. Open. Nanti ada penanyaan seperti ini. Klik on save. Ini gambar dog yang Miss Cita buat minggu kemarin. Jadi, Miss Cita memberi hiasan. Kita select dulu. Copy. 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 Fish. Miss Cita rotate. Dan Miss Cita memberi hiasan di sini. Misalnya, gambar pohon atau apa. Kalian nanti memberi hiasannya. Miss Cita menggunakan brush. Misalnya, untuk membuat batang pohonnya. Lalu, tutup. Biar tidak pocor color-nya. Dan gambar daunnya. Miss Cita menggunakan brush. Lebih mudah. Dan menggunakan brush yang size lebih tepat. Style yang ini. Kita mengwarnai. Misalnya, seperti ini. Nah. Nanti memberi lagi. Di dalamnya. Kalau untuk lakawannya. Seperti yang Miss Cita sudah jelaskan. Untuk batangnya. Kalian boleh menggunakan ini. Misalnya. Kalau sudah. Nanti di sini di bawahnya. Menggunakan brush. Oke. Warna tanahnya. Nanti di bawahnya. Lalu, nanti. Usahakan tidak pocor color-nya. Jadi hasilnya bagus. Di sini. Lalu. Misalnya diberi warna. Apa di atasnya. Nanti diberi hiasan seperti apa. Kalian boleh. Misalnya copy paste. Dan sebagainya. Awan. Berikan gambar burung. Pakai brush. Les agak tebal. Warna hitam. Gambar awan. Terus. Iris. Warna. Misalnya. Awan yang. Ini diberi hiasan apa yang kalian suka. Misalnya. Dunga yang sudah hajarkan. Atau pohon yang kita hajari sekarang. Atau beberapa jenis hiasan yang kalian suka. Misalnya anjing. Ada flamingo di situ. Berikan hiasan yang kalian suka. Sudah jelas. Apabila kalian sudah menggambar gambar anjingnya. Buka file-nya yang sudah mis ajarkan tadi. Apabila kalian belum menggambar anjingnya. Gambar dulu. Beri hiasan. Nanti. Kirim ke misi tanya. Mis mau melihat hasil kerja kalian. Nanti hasil kerja kalian yang bagus. Bukan miss share di forumnya. Supaya kalian bisa melihat siapa yang menggambar bagus untuk gambar anjingnya. Sudah jelas kelas 3? Kerjakan dan kirim ke misi tanya lewat izinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.